Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat jumpa lagi ya dengan saya Di channel saya Disputarunggas01 Saya ucapkan banyak terima kasih kepada sobat sekalian Yang telah membantu saya Men subscribe channel saya Entah itu menonton video saya Atau meng-share video saya Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sobat sekalian Tanpa sobat sekalian Saya tidak bisa semangat ya sobat Nah seperti itu Untuk di video kali ini Saya akan bermain dengan ayam saya ya sobat Karena ayam saya sudah saya mandikan Sudah lama tidak saya mandikan Sekitar 2 mingguan ya sobat Karena cuaca di rumah tidak mendukung Jarang ada matahari ya sobat Maksudnya jarang ada panas Nah untuk hari ini hari minggu Itu kebetulan cuacanya cukup cerah Jadi saya mandikan Untuk yang kedua saya akan Review ya sobat dari ayam saya ini Nah sebelum menonton videonya Seperti biasa langkah baiknya Sobat semua membantu saya Untuk mensubscribe channel saya agar saya lebih semangat lagi ya membuat videonya Serta jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar sobat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya nantinya Oke sobat Saya akan bercerita sedikit Bercerita tentang ayam saya ini Perjalanan mulai dari umur 2 bulan dulu Hingga sekarang yang umurnya sudah hampir 9 bulan Saya datangkan ayam ini dulu di kandang saya Pertama ayam ini dikip oleh saya Saya beri pakan 2 kali sehari Yaitu pagi dengan sore Untuk pakannya Untuk pakannya saya menggunakan pur Jadi saya tidak menghapus penulangan dulu Kalau beda pur Artinya pur semakin ke atas Seperti 93-94 Itu dominan pada Tinggi ayam atau penulangan Membentuk penulangan Nah seperti itu Jadi saya keep terlebih dahulu Menggunakan pur ayam 5-11 sama 91 Nah ketika umurnya sudah hampir 5 bulan Dan masuk 5 bulan Seperti itu sobat Saya sering memberikan vitaminnya Atau suplemen Untuk suplemennya tersendiri Disini saya menggunakan minyak ikan Atau kalak Ya seperti itu Tapi saya jarangkan ya sobat Maksudnya tidak sering-sering 2 minggu sekali atau seminggu sekali Nah seperti itu Untuk vitaminnya tersendiri Dulu saya tidak menggunakan vitamin macam-macam ya sobat Hanya saja saya sering dulu Mengonsumsikan buah tomat pada ayam saya Buah tomat itu bagus untuk kesehatan ayam ya sobat Karena buah tomat itu sebagai sumber gizi Bagi ayam itu bisa Yang nomor 2 bisa menyembuhkan penyakit kuning Serta nomor 3 Bisa membuat merah pada tubuh ayam Nah seperti itu sobat Saya hanya memakai itu Atau mengonsumsikan itu Juga sering saya menggunakan Dedaunan Entah itu Daun papaya ya sobat Seperti itu Tapi yang paling sering sih Yaitu daun papaya Tujuannya saya memberikan daun papaya itu Cuma satu ya sobat Yaitu Sebagai penetralisir lah Pada sistem pencernaan ayam Nah seperti itu Jadi untuk ayam yang bermasalah Atau tidak nafsu makan Sudah saya terangkan kepada sobat sekalian Di video saya sebelumnya Saya hanya menggunakan Daun papaya ya Daun papaya ditumbuk Serta diberi sedikit kapur-kapur putih ya sobat Nah seperti itu lalu saya dulangkan Tujuannya untuk menetralisir Atau membasmi ya sobat Kuman-kuman yang ada di pencernaan ayam Agar ayam Nafsu lagi terhadap makannya Seperti itu Nah untuk ayam saya yang sekarang ini Yang usianya hampir 9 bulan Saya sudah memberhentikan ya sobat Antara vitamin Atau supplement apa Saya hanya fokus mengepus pertulangan Serta membuat ayam saya kekar Nah seperti itu Ya untuk treatmentnya tersendiri Untuk pakan lah sobatnya Saya menggunakan pur 94 Dijempur dengan nasi serta dedak Serta saya sering menjemur ayam Di pagi hari Memandikannya Selama satu minggu sekali Juga di usia ayam yang 9 bulan seperti ini Sudah saya ajarkan jagung ya sobat Tapi masih dicampuri dengan dedak Atau sipur tersebut Pakan fermentasi besah biasanya